Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan mengenai deret integral dan transformasi FOI. Pada video sebelumnya, atau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mengenai integral FOI dan sebelumnya juga deret FOI. Kita akan masuk ke transformasi FOI, definisi transformasi FOI. Kita ingat bahwa untuk fungsi non-periodik, fungsi ini kan bisa diungkapkan dalam deret FOI, dalam ungkapan integral FOI. FT sama dengan integral dari 0 sampai tahingga A omega cos omega T plus B omega sin omega T D omega. Dengan A omega dan B omega adalah spektrumnya kan ya, spektrum FOI. nah, dalam hal ini untuk kasus FT fungsi genap ya, itu kan B omega-nya sama dengan 0, nah, A omega-nya, jadi yang ada adalah A omega-nya. Ini kan kita cari dengan awalnya kan bentuknya seperti V ya, seperti V integral dari min tahingga sampai tahingga FT cos omega T DT ya. Namun karena ini fungsi genap, maka ini boleh kita ganti jadi dua kali dari integral ini, tapi batasnya dari 0 sampai tahingga ya. Jadi, 2 per V integral 0 sampai tahingga FT cos omega T DT. Nah, dalam hal ini kita definisikan satu hal yang baru. Jadi, didefinisikan bahwa A omega itu, A omega ini adalah akar 2 per V dari F C omega. Jadi, kita mendefinisikan satu katakan spektrum yang baru ya, F C. F C ini kemudian disebut sebagai, atau didefinisikan sebagai transformasi F C omega. Itu adalah disebut transformasi, transformasi cosinus OI. Jadi, dari spektrum A omega ini kita akan dapatkan atau kita revisikan yang disebut dengan transformasi cosinus OI dari FT. F C. Jadi, kalau kita masukkan ke sini nih, A omega ini kita ganti ya. Tiba-tiba di sini kan kita dapatkan bahwa akar 2 per V F C dari sebagai pusi omega, kan A omega ya. Omega ini adalah 2 per V ya. 2 per V integral dari dari 0 sampai tahingga ya. 0 sampai tahingga FT cos omega T dt. Berarti F C transformasi cosinus F OI dari F T itu adalah berarti ini 2 per V dibagi dengan akar 2 per V ya. Menjadi akar 2 per V ya. Akar 2 per V integral 0 sampai tahingga FT cos omega T dt. Oke, jadi ukapan ini ya. Ini adalah rumus transformasi cosinus OI ya. Dari FT. Nah, dengan cara yang serupa ya, kita bisa definisikan untuk fungsi ganjil ya. Jadi jika FT fungsi ganjil, maka A omega-nya yang 0 ya. A omega 0. Sehingga yang ada adalah B omega ya. Maka B omega itu kan seper V integral dari min tahingga sampai tahingga FT sin omega T dt. Atau kita kalikan dengan 2, 2 per V batasnya berubah dari 0 sampai tahingga karena fungsi ganjil ya. FT sin omega T dt. Nah, ini B omega ya. Ini juga kemudian kita definisikan sebagai akar 2 per V dari Fs omega. Gimana Fs adalah transformasi sinus foie dari FT ya. Sehingga diperoleh ya. bahwa Fs Fs transformasi sinus foie ya. Dari FT adalah serupa dengan yang di atas ya. Jadi ini aja bagi. 2 per V dibagi akar 2 per V. Ini adalah akar 2 per V integral dari 0 sampai tahingga FT sin omega t dt. jadi kita telah mendefinisikan transformasi foie dari transformasi cosinus foie dari FT dan transformasi sinus foie dari FT. sebagai contoh misalnya saya akan berikan 2 contoh disini ya. Contoh yang pertama saya akan berikan Terima kasih. 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 Ft. Terima kasih. 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 fungsi ganjil saja, berarti hanya ada transformasi sinusnya. Tapi kalau fungsi genap saja, maka hanya ada transformasi cosinusnya saja. Itu contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya kita punya fungsi FT sama dengan E pangkat min T, dengan T lebih besar dari 0. Kita ingin tahu, misalkan tentukan F omega dari ini. dari FP. Nah, catatan bahwa di sini, sebelum saya bahas ini ya, ada satu catatan. Bahwa transformasi cosinus FOI dari FT itu ditulis, dipakai simbol biasanya ya, jadi transformasi Cosinus ya, FOI dari FT, ditulis, seringkah ditulis begini ya, F C dari FT. Ya, tidak lain FCT ya, F C apa? Omega ya. Demikian pula nanti kalau bentuknya apa? Cosinus ya. Ah, sinus, sorry. Kalau sinus ya tinggal ganti aja, saya ingin jadi S ya. Jadi FS dari FT adalah FS Omega ya. Oke, ini sekedar catatan saja ya. Baik, kita lihat ya, untuk yang kali ini kita ingin mencari apa? transformasi cosinus dari ini ya. Ya, berarti F C Omega, atau kalau ada ungkapan ini berarti F C dari E pangkat min T gitu kan ya, untuk T lebih besar daripada 0 ya. gunakan rumusnya ya, berarti integral apa? Akar 2 per apa? Pi. Integral dari, nah ada nilainya kan mulai 0 nih ada nilainya ya. 0 sampai tahinga. Oke, ya. Cepat tahinga. F T dikali dengan cos omega T. F T nya adalah apa? E pangkat min T kan ya? Berarti 2 per V integral 0 sampai tahinga E pangkat min T cos omega T DT. Nah, persalahannya bagaimana menghitung integral ini kan ya? Oke. Kita pernah belajar teknik pengintegralan. Jadi, kalau bentuknya E pangkat min T cos omega T, salah satu caranya adalah dengan menggunakan teknik pengintegralan parsial. ya. Oke. Jadi, ini saya beri tanda bintang dulu ya. Jadi, saya akan cari integral E pangkat min T cos omega T ya. Integral tanpa batas integral dulu ya. Integral tak tentu dulu ya. Oke. Jadi, integral E pangkat min T cos omega T DT. Dengan memilih, ini kan U d V ya, integral U d V. Jadi, kalau kita pilih ini sebagai U misalnya. Ini sebagai U. Maka ini sebagai D V ya. Nah, kita dapatkan dari U, kita akan dapatkan D U ya. Ini akan dapatkan D U, turunannya. Turunannya apa ini? Turunannya adalah min E pangkat min T. D T gitu kan ya. Dan dari D V kita akan dapatkan V. Integralkan ini. Integral cos apa? Cos omega T DT. Berarti sin ya. So per omega sin. Omega T. Ya. Sebenarnya kalau integral t itu plus C, tapi C nya belakangan kita masukkan lah ya. Biarkan saja dulu begini. Nah, ingat bahwa integral U D V itu kan sebenarnya U dikalikan V dikurangi integral V D U. Itu kan ya. Nah, berarti integral E pangkat min T cos omega T DT U kali V. U nya adalah E pangkat min T. E pangkat min T kali V. U kali V. Berarti kali sepor omega ya. Sepor omega sin omega T dikurang integral V D U. Nah, berarti integral ini nih. Integral sepor omega sin omega T dikalikan dengan ini negatif. Negatif E pangkat min T DT. Oke, saya tulis yang E dulu lah ya. Kalau ini kita kalikan dengan ini nih, V D U. Ini kan jadi negatif ya. Jadi negatif E pangkat min T per omega sin omega T DT. Karena ini min. Min, min berarti jadi apa? Plus ya. Oke. Ini boleh kita tulis jadi E pangkat min T per omega sin omega T. D T. D T. Nah, kembali jadi persoalan. Yang ini nih. Muncul E pangkat min T sin omega T DT. Maka ini kita harus dapatkan lagi apa? Sama integralnya. Kembali ini menggunakan apa? Pengintegralan. Parsial lagi ya. Oke. Jadi ini gunakan parsial lagi ya. Misalnya omeganya saya pindahkan keluar saja ya. Kita cek ingin cari integral E pangkat min T sin omega T ya. Nanti omeganya keluarkan saja di sini ya. D T. Kita kembali gunakan ini sebagai U ya. Ini sebagai D P. Maka berarti kita akan dapatkan D U nya adalah min E pangkat min T. Dan P nya berarti integral ini ya. Integral ini adalah apa? Min cos ya. Jadi min seper omega cos omega T. Berarti integral U D V. Integral E pangkat min T sin omega T DT. Sama dengan apa? U kali V. U kali V. Berarti minus ya. Minus. Ini ada E pangkat min T per omega. Dikalikan cos omega T. Dikurangi apa? Dikurangi integral V D U. V D U. Ini dikalikan ini dulu. Ini min kali min. Jadi plus. Berarti muncul E pangkat min T per omega dikali cos omega T DT. Masa ini belum ada DT nya ya. Jadi muncul E pangkat min T. Jadi negatif ya. E pangkat min T per omega cos omega T DT. Ternyata kembali berbetul apa? E pangkat min T cos omega T DT. Muncul kembali seperti ini ya. E pangkat min T cos omega T DT. Sekarang tinggal masukkan aja ya. Kita pindah ke bot berikutnya ya. Yang kita carikan tadi ini ya. E pangkat min T cos omega T DT. Integral E pangkat min T cos omega T DT. Jadi kan tadi U kali V. Coba kita lihat ya. Ya ini kan hasilnya ini. Berarti seper omega E pangkat min T sin omega T. Seper omega E pangkat min T sin omega T. Sini ya. Tepas. Ya sin omega T ya. Sin omega T. Tadi kan ditambah ya. Ditambah. Nah seper omega integral E pangkat min T sin omega T DT. Ditambah seper omega E pangkat min T sin omega T DT. Atau seper omega E pangkat min T sin omega T ditambah seper omega. Nah integral ini kan. Nah integral ini. Yang ini ya. Berarti min seper omega E pangkat min T cos omega T. Min seper omega E pangkat min T. Dikurang. Dikurang ya. Dikurang ya. Oke dikurang ini. Seper omega E pangkat min T cos omega T DT. Oke ya. Dikurang. Dikurang. Oke ini integranya ya. Seper omega nya saya keluarkan saja lah ya. Seper omega integral E pangkat min T cos omega T DT. Oke. Berarti. Berarti. Seper omega E pangkat min T sin omega T. Dikurang. Ini ya. Kalikan sini. Berarti seper omega ya. Seper omega kuadrat. Jadi kan ya. ya. E pangkat min T cos omega T. Dikurang. Seper omega. Seper omega kuadrat ya. Seper omega kuadrat ya. Seper omega kuadrat ya. Kalikan ke dalam nih. Integral. E pangkat min T cos omega T DT. Nah. Karena ini negatif nih. Ini negatif. Kita pindahkan aja ke ruang siri ya. Berarti kita akan dapatkan E pangkat integral E pangkat min T cos omega T DT ya. Dikurang ini. Integral ini ya. Yang sama nih. Tapi disini ada faktor pembagi apa? Omega kuadrat. Ini boleh. Kita tuliskan dalam kurung ini ya. Ini kan berarti. Kalau ini kalikan satu. Ini kalikan satu. Berarti tinggal ditambah apa? Seper omega kuadrat ya. Seper omega kuadrat. Oke. Berarti ini sama aja kan. Ini E pangkat min T nya kita keluarkan saja. E pangkat min T per omega boleh Pak ya. Jadi E pangkat min T per omega. Sehingga dikurang dalam kurung ya. Dalam kurung ya. Dalam kurung. Ini dalam kurung berarti yang ruas kiri tinggal apa? Tinggal sin omega T. Yang ini bagian kan ini. Berarti min ya. Min cos pada omeganya ya. Min seper omega. Karena omega kuadrat ini ya. Cos omega T. Sekarang baru tinggal kita beri batas lah ya. Jadi kalau diberi batas ya. Integral dari 0 sampai tahinga. Nah yang seper 1 plus 1 per omeganya saya pindahkan di ruas kiri saja ya. Jadi boleh saya tulis begini. ya. Jadi 1 plus 1 per omega kuadrat. Integral ini ya. 0 sampai tahinga. Kita beri batas sekarang. E pangkat min T. Cos. Omega T. DT. Berarti ini kita beri batas ya. E pangkat min T per omega. Omega. Sin. Omega T. Omega T. Min seper omega cos. Omega T. Dengan batas 0 sampai tahinga. Nah sebenarnya kalau. Bentuk integral seperti ini ya. Ini integral improper namanya ya. Jadi kita. Tidak langsung memasukkan omega apa. T nya sama dengan omega. Tapi menggunakan limit. Jadi kita dapatkan dengan mendapatkan limitnya untuk. T menuju tahinga. Nah. Untuk. T menuju tahinga. Maka. E pangkat min T. Itu pasti akan menuju 0. Ya. Jadi ini biasa lebih cepat. Perubahan nilainya. Daripada nilai ini ya. Sehingga ini akan. Lebih cepat menuju 0. Akibatnya kalau kita masukkan T menuju tahinga. Maka ini 0. Kemudian berikutnya kalau kita masukkan T nya 0. Maka berarti ini. Berarti nanti ini bentuknya 0. Kalau dimasukkan tahinga ya. Dikurangi. Masukkan 0. E pangkat 0. 1 ya. 1 per omega berarti. 1 per omega. Dalam kurung ini sin 0. Sin 0 berapa? 0. Kemudian cos 0. 1. Berarti min 1 per omega. Min 1 per omega. Ini tidak lain berapa? 1 per omega kuadrat ya. 1 per omega kuadrat. Sehingga kita dapatkan integral 0 sampai tahinga. E pangkat min T. Cos. Omega T. DT. Adalah. Ini nih. 1 per omega dibagi ini. Jadi 1 per omega kuadrat dibagi dengan 1 plus 1 per omega kuadrat. Ini boleh kita kalikan dengan omega kuadrat per omega kuadrat. Atau. Ini kan. 1 per omega kuadrat. Dibagi dengan omega kuadrat ya. Berarti ini 1 di atasnya ya. 1. Dibagi ya. Kalau omega kuadrat dikalikan dengan 1. Berarti kan omega kuadrat. Omega kuadrat dikalikan 1 per omega kuadrat berarti 1. Jadi ini 1 dibagi dengan 1 plus omega kuadrat. Omega kuadrat. Oke. Jadi kita dapatkan integral 0 sampai tahinga dari E pangkat min T. Cos. Omega T. DT adalah 1 dibagi dengan 1 plus omega kuadrat. Nah. Yang kita carikan tadi apa? Nah. Yang kita cari adalah ini nih. FC. Jadi bintang ini. Jadi kita ganti 0 sampai tahinga E pangkat min T. Cos. Omega T. DT dengan yang sudah kita dapatkan tadi ya. Maka kita dapatkan. Sehingga diperoleh ya. Transformasi cosinus FOI dari E pangkat min T adalah. Oke. Ini tadi ya. Akar 2 perpi. Dikalikan dengan ini ya. Akar 2 perpi. Dikalikan dengan 1. Dibagi 1 plus omega kuadrat. Oke. Ya. Dikalikan dengan cara yang menggunakan rumus yang mirip ya. Untuk transformasi sinus ya. Silahkan coba kalian lakukan ya. Bagaimana transformasi sinus FOI dari E pangkat min T. Pendefinisian transformasi FOI untuk cosinus maupun untuk sinus ya. Itu nanti bisa mengantarkan kepada transformasi FOI dari bentuk kompleks ya. Karena kalau kita ingat bahwa antara sinus dan cosinus trigonometri dan bilangan kompleks. Itu terhubung dengan formula Euler ya. Oke. Namun nanti akan saya bahas pada video berikutnya ya. Atau pada pertemuan berikutnya. Oke. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Selamat. Belajar ya. Oke. Ini harus banyak-banyak belajar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.